Seorang bandit terekam CCTV mencuri motor milik Nurul Rohimah, salah seorang penghuni rumah susun di Jalan Jambangan Baru Selatan, Jambangan, Surabaya, Sabtu, tanggal 2 Juli tahun 2022, sore. Motor Honda Beat Bernopol L2078KR Amblas digondol seorang pelaku yang berpenampilan kasual laiknya penghuni rusun, yakni, berjaket sweater, bertopi hitam, berkacamata. Namun sayang raut wajahnya sulit dikenali karena memakai masker warna hitam, tunangan korban Faisal Warga Wonokromo, Surabaya mengungkapkan, motor milik calon istrinya itu, terakhir kali diparkir di area parkir rusun, lantai dasar, dalam keadaan di Kunci Setir. Terakhir kali motor tersebut dikendarai oleh korban yang berprofesi sebagai ojek online, untuk mencari orderan, dan pulang kembali ke rusun sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Saat kembali pulang ke rusun, korban tidak merasakan ada yang aneh, diintai oleh tak dikenal atau semacamnya, bahkan, sebelum kondisi mulai gelap. Faisal mengungkapkan, tunangannya itu sempat melihat ke area halaman parkir dan mendapati adanya orang berjalan keluar dari area rusun, korban yang tak menaruh rasa curiga. Karena menganggap sosok pria tersebut adalah tetangga atau penghuni rusun lain yang mungkin sedang bepergian keluar, nurul atau korban, lanjut Faisal, memilih kembali ke lantai atas rusun tempat keluarganya tinggal, dan tidak berusaha menelusuri sosok tersebut. Terima kasih telah menonton!